Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Karate Os Kembali lagi bersama saya, Sumpah Sukron Di channel yang sama, channel Dodo Bolbu Karate Club Di video kali ini Kita akan bahas Belajar Karate mulai dari nol Ya Jadi untuk adik-adik yang pemula Ataupun rekan-rekan kita yang Baru mau mengenal Karate Mudah-mudahan video ini bermanfaat Kita akan Buatnya bertahap Dari video Video yang pertama ini Kita akan bahas Yang paling dasar dalam Karate Ya, simak videonya Baik, yang pertama Dalam Karate itu posisi berdiri kita Posisi berdiri Ya, seperti ini Berdiri sebagu Ya, nah Untuk posisi Siap dalam Karate Biasanya kita ucapkan Karateka Siap itu Yoi Ya, jadi begitu Karateka Dipanggil Karateka Yoi Yoi itu artinya posisi harus siap Ya Yoi Tinggal Disilang dari Atas ke bawah Nah, berbeda aliran Beda pula dia Cara untuk Posisi Yoi Ada beberapa yang Posisinya Misalnya Yoi Nah, kalau di kami Nah, kalau di kami Posisinya untuk Yang disotokan Ya, jadi Diangkat Dari sini Silang Nah, ini posisi siap Karateka Yoi Nah, jadi posisinya seperti ini Pelan Pelannya ya Tinggal diangkat ke atas Disilang disini Baru dibuka Oke, ini posisi pertama sekali Yoi ya Yoi Artinya posisi siap Dalam Karate Nah, selanjutnya Untuk posisi hormat Penghormatan Karateka Untuk saling Bersapa Di Karate Yaitu Os Ya, Os Nanti sebutannya Os Ya, di Indonesia sendiri Ada dua yang Ada tiga ya Ada tiga yang Sering digunakan Kalau untuk Tulisan detainnya Ada yang Os Ya, O-S-H O Ya S Dan H Itu yang familiar Kemudian yang selanjutnya Ada Os Biasa O Kemudian dobel S Ya S S Os Ada juga Beberapa yang Mengucapkan Os Ya Os Ya O S S U Ya Terserah Boleh pakai mana saja Namun untuk Kita sendiri Yang disontokan Indonesia Khususnya ya Sudah familiar Kita menggunakan Os Ya O-S-H Ya Jadi kalau misalnya Ngetik Salam Itu O-S-H Ya Jadi Saat Pengucapan Penghormatan Kalau bahasa Jepangnya Re Re Ya Re Kalau Bahasa kita Hormat ya Misal contoh Ratika Yoi Siap Hormat Tutup ya Ditutup Kemudian Tutup sedikit saja Namun Pandangan tetap Ke orang yang kita Hormati Jadi Os Kembali lagi Atau bisa kita pakai bahasa Jepangnya Re Ya Karate Kita akan bahas Untuk pelatihan dasar yang pertama Biasanya Kita dibina Untuk Gerakan-gerakan Entah itu untuk Kukulan Kemudian Blocking Ya Block Untuk memblok serangan Atau kita Di Indonesia Familiar dengan Sebutan Tangkisan Ya Tangkisan Untuk dasar Di karate Ya Nah Jadi perhatikan Untuk Kukulannya sendiri Ya Nanti akan kita bahas Sekarang detail Namun yang Paling mendasar Yaitu Kita coba dengan Sudan cukit Namanya Sudan cukit Ya Kukulan Arah Muluhati Ya Atau Tenah Ya Sudan Bisa kita katakan Tenah Ya Perhatikan dari sini Tinggal didorong Satu Dua Tiga Oke Ini yang paling mendasar Kemudian ada Arah Jordan Jordan itu Atas Atau bisa kita katakan Targetnya adalah Kepala Perhatikan dari sini Satu Dua Tiga Nah Ini untuk Beberapa Kukulan dasar Di karate Selanjutnya Kita bahas Blocking Ya Atau kita Bahasakan di Indonesia Sendiri Yaitu Tangkisan Ya Biasa kita sebut Tangkisan Kalau untuk Bahasa Jepangnya Oke Biasanya Ya Nah Jadi Yang Yang maknanya Lebih kepada Blocking Untuk memblokir Selangan lawan Jadi Apalagi Kalau disotokan Yang terkenal Contal Mengadu Kekuatannya Ya Jadi kita Mengadu Kekuatan Seperti Mengindar Cukup jarang Karena kita Lebih Frontal Mengadu Ya Jadi Perhatikan Beberapa gerakan Untuk tangkisan Yaitu Pertama Ada namanya Gedan Bari Ya Gedan Artinya Bawah Ya Jadi Di Tangkis Seperti ini Ya Untuk belajarnya Pertama Bisa Dari Dari Tangan Kiri Ini Naik Ke Posisi Samping Telinga Ya Tangan Ini Seperti Disilah Seperti Ini Ya Yang Yang akan Menakis Naik Ke Samping Telinga Kemudian Diturunkan Perlahan Kemudian Tangan Yang Yang Di Depan Ini Ditarik Posisi Tinggal Bawah Oke Jadi Seperti Itu Oke Selanjutnya Yang Ditinggal Naik Lagi Ke Samping Telinga Diturunkan Oke Sama Yang Ditinggal Naik Satu Nah Dua Turunkan Satu Naik Dua Turunkan Oke Nah Ini Namanya Bedan Bare Selanjutnya Yaitu Agipi Tangkisan Atas Kalau Bahasa Kita Di Indonesia Ya Agipi Perhatikan Dari Posisi Disini Ada Yang Menggunakan Awalan Disotokan Sendiri Ya Nah Jadi Ada Awalan Satu Awalannya Ya Dua Ya Begitu Awalan Satu Nah Disini Nah Dua Dorong Ke atas Oke Dorong Ke atas Dari Bawah Ke atas Jangan Dari Samping Ya Jangan Dari Samping Seperti Ini Tapi Dari Bawah Diangkat Ke atas Oke Nah Di Awal Ini Satu Dibuka Kepalan tangannya Yang tadi Buka Ya Tinggal Dibuka Boleh Diluruskan Boleh Buka Pun Ditempat Boleh Ya Nanti Tergantung Filosofi Yang disampaikan Masing-masing Pelatihnya Seperti Apa Mafaat Dan Gunaannya Ya Nah Jadi Seperti Ini Buka Dorong Lagi Dari bawah Ke atas Satu Dua Satu Dua Oke Itu untuk A Guk Namanya Ya Selanjutnya Ada Uciuk Ya Uciuk Kita kenal Dengan Tangkisan Luar Ya Karena Posisinya Dari Dalam Seperti ini Ya Awalnya Seperti ini Ini yang akan nakis Jadi Di samping Rusuk Ini Ya Di samping rusuk Ya Ditarik Keluar Nah Oke Dari dalam Ya Dorong Kedalam Utar Baru Tarik Keluar Oke Coba Satu Dua Satu Dua Nah Uciuk Selanjutnya Udiuke Nah Ini Kebalikan Dari Uciuke Tadi Kalau Uciuke Tangkisan Luar Maka Udiuke Ini Tangkisan Dalam Contoh Awalnya Untuk Udiuke Perhatikan Seperti Memanah Ya Seperti Memanah Oke Nah Jadi Seperti Menarik Anak Panah Ya Jadi awalnya Seperti ini Satu Didorong Terdepan Satu Di Samping Telinga Seperti ini Tarik Dari posisi Disini Ya Ya Dari sini Oke Tinggal Diputar Satu Ini Awalnya Dua Tangkis Dari Dari Dua Dorong Kedalam Dua Oke Satu Awalnya Dua Putar Untuk Udiuke Sendiri Karena Dia Tangkisan Dalam Maka Terdorong Lebih Dalam Nah Kalau Untuk Uciuke Karena Dari Dalam Keluar Jadi Posisi Perbedaannya Adalah Uciuke Seperti Ini Kalau Udiuke Dia Lebih Kedalam Melindungi Posisi Badan Jadi Didorong Kedalam Oke Nah Tepak Lagi Satu Dua Satu Dua Satu Dua Oke Kemudian Selanjutnya Ada Namanya Suto Ke Suto Ke Biasanya Dijuduki Tangan Pedang Tangan Pedang Karena Posisi Yang Dibunakan Ini Namanya Suto Suto Dari Samping Tangan Ini Samping Tangan Dijuduki Biasanya Tangan Pedang Jadi Posisi Tangan Itu Saat Menakis Terbuka Karena Yang Kita Gunakan Adalah Posisi Tangan Bagian Luar Sampingnya Kita Perhatikan Untuk Awalnya Sendiri Yang Menakis Tinggal Kita Tarik Ke Samping Telinga Hampir Seperti Gedan Bare Satu Awalnya Hampir Sama Seperti Gedan Bare Satu Kemudian Ditarik Dilepas Tangan Yang Menangkis Dilepas Nah Ini Suto Yang Kita Pakai Menangkis Suto Jadi Yang Satunya Tarik Ke Posisi Di Perut Di Bawah Hulu Hati Jangan Terung Tinggi Juga Tapi Antara Pusar Dan Hati Di Pusar Jangan Tapi Agak Naik Di Atas Pusar Untuk Pas Antara Pusar Dan Hati Jadi Posisinya Seperti Ini Satu Dua Satu Awalan Naik Yang di Perut Tinggal Naik Kesamping Kelina Didorong Lagi Dua Satu Awalan Dua Satu Dua Satu Dua Nah Jadi Seperti Itu Untuk Gerakan Dasar Pertama Untuk Teman Teman Yang Belajar Karate Mengenal Karate Dari Nol Ini Untuk Yang Video Kita Pertama Simak Untuk Video Keduanya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Oke Kita Lanjutkan Atau Bisa Lihat Di Playlist Nanti Kita Akan Buat Playlist Yang Khusus Belajar Karate Dari Nol Jadi Cari Di Klik Channel Klik Channel Lohong Albu Kemudian Pilih Playlist Di sampingnya Ada Beranda Kemudian Video Dan Playlist Klik Playlist Nanti Ada List Di sana Playlist Jodulnya Belajar Karate Nol Di sana Nanti Secara Runut Akan Kita Buat Ya Secara Runut Akan Kita Buat Mulai Dari Dasar Yang Paling Pertama Kemudian Melanjutan Dengan Bertahap Sehingga Bagi Teman-teman Yang Sedikit Waktu Mempunyai Keinginan Untuk Olahraga Ataupun Belajar Di rumah Tentang Karate Bisa Ditambah Atau Media Online Namun Tetap Dibutuhkan Beberapa Waktu Itu Harus Ada Penampingan Atau Pertemuan Langsung Dengan Pelatih Penamping Jadi Di video Ini Tujuannya Hanya Untuk Menambah Wawasan Saja Sama Untuk Membantu Mengingat Gerakan Gerakan Dasar Di rumah Demikian Video Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Kita Berikutnya Terima Kasih Salam Karate Os